tips yang kedua dari saya adalah kalian kurangi atau sesuaikan intensitas kayuhan Halo guys Assalamualaikum selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya hari Jumat pulang kerja dan macet kalian lihat ya depan sini udah mulai macet cuaca sore ini sangat cerah enggak mendung saya macet guys jangan sih saya bisa nyalet ya Wah ternyata bisa salah satu kemewahan pakai sepeda langsung itu kayak gini macet pun masih bisa nyelip Oh ya ini satu minggu sebelum kuasa jadi mulai minggu depan itu udah mulai kuasa rencananya sih saya akan terus konsisten walaupun kuasa tapi mungkin intensitas kayuhan goesnya aja yang saya sesuaikan ya supaya tetap aman kalian bagaimanakah teman-teman Gweser yang suka backlog apakah tetap lanjut backlog di bulan puasa atau off terlebih dahulu saya punya beberapa tips supaya back to work kalian tetap lancar di bulan puasa nanti ya saya bagikan ke kalian semoga bermanfaat tips yang pertama yang paling penting menurut saya adalah kalian ukurlah jarak dari rumah ke tempat berjalan kalau jaraknya lebih dari 30 km atau over dari satu jam saya sehingga menyarankan kalian untuk lanjut backlog saat kuasa cari alternatif menggunakan kendaraan yang lain ya motor mobil kah atau yang lainnya kenapa karena berdasarkan pengalaman pribadi goes dengan jarak seperti itu itu sangat penguras tenaga buat saya potensi malah membatalkan rumah saya sangat besar makanya saya tidak menggunakan tips yang kedua dari saya adalah kalian kurangi atau sesuaikan intensitas kayuhan dan lainnya mungkin biasanya mungkin kalian mengayur kemudian dengan yang tinggi cukup kalian kurangi paling tidak setengahnya itu lumayan menyimpan tenaga dan mengurangi resiko mengganggu kuasa kalian itu tentu saja tiap orang akan berbeda-beda ya kalian bisa mengukur kemampuan kalian buatannya sampai di mana kemudian perjalanan baik itu kalian saat tapi yang ketiga atur waktu keberangkatan dan ulangan kalian kalau misalkan kalian masuk jam 7 sediakan waktu yang cukup untuk recovery jadi kalian misalkan bisa berasal awal dan juga recovery yang cukup terus yang keempat jangan lupa makan minum cukup buah-buahan juga cukup cairan juga cukup sehingga nanti tidak mengganggu kuasa kalian yang terakhir nih atur waktu istirahat sehingga kalian punya cukup tenaga untuk baik itu waktu kuasa ini kalian tahu sendiri kan kuasa itu banyak kegiatan di malam hari sholat taraweh kita harus kemudian tahajud dan sebagainya nah saran saya sih kalian bisa memanfaatkan waktu istirahat yang kalian saat di kantor untuk beristirahat yang selama ini istirahat di kantor kalian memanfaatkan untuk minum akan kalian bisa manfaatkan waktu itu untuk sekedar memejamkan mata sehingga waktu istirahat kalian akan bertambah dan bisa mengimbangi waktu istirahat malam yang mungkin berkurang oke itu saja tips tetap lancar baik saat bulan kuasa versi saya ya berdatarkan pengalaman selama ini itu cukup efektif saya alhamdulillah sudah tiga tahun terakhir ini tetap melakukan baik walaupun sedang kuasa sudah lancar mudah-mudahan bermanfaat setiap kaweser mungkin punya tips yang berbeda kalian bisa sharing di kolom komentar sehingga teman-teman yang lain bisa membaca dan memanfaatkannya oke terima kasih semoga bermanfaat selamat berpuasa tetap semangat tetap kawes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye